Kasus penipuan juga terjadi di Magetan. Seorang pria menyaru sebagai anggota KPK memeras kepala desa. Modusnya, pelaku minta uang dengan janji bisa menyelesaikan kasus hukum korban. Suparno, pria asal kediri ditangkap jajaran Satres Krimporesmus Pati Magetan karena memeras seorang kepala desa. Ia menyaru sebagai anggota KPK dan menjanjikan bisa menyelesaikan kasus hukum yang menjerat korban. Yang pertama, tersangka datang ke kantor desa menanyakan tanah bengkok yang akan dililang oleh kepala desa. Kemudian tersangka mengatakan macam-macam kepada kepala desa dan akan menutupi kesalahan kepala desa. Kemudian tersangka meminta uang sebanyak 6 juta. Namun sama korban masih disemayani. Ini kira-kira 6 juta. Dia sepakat 4 juta. 5 juta terus? Diberi 1 juta. Diberi 1 juta. Ini uang ini ya? Iya. Terus setelah diberi 1 juta, sampai bisa ditangkap Pak Pusyit, ceritanya? Iya, karena waktu itu menyerahnya di rumahnya Pak Lepang. Oh, di rumahnya Pak Lepang. Suparno kini meringkuk di dalam Selma Pores Magetan. Ia dijerat dengan pasal pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Indra Raga Setiawan melaporkan untuk NET.